Halo Droguda fans, kita sudah sampai di Bahrain. Semangat. 27 nama pemain timnas Indonesia yang dipanggil dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Per hari ini, Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 sudah kumpul bersama di Bahrain, yang nanti malam waktu Bahrain akan menggelar latihan kedua. Selain kedatangan Miss Hilgers dan Eliano Reinders, pemain lain diantaranya Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Kelvin Ferdong hingga Rafael Streich juga sudah bergabung dan memperlihatkan keceriaannya dalam unggahan laman resmi ofisial timnas Indonesia. Tinggal satu nama lagi pemain yang belum terlihat diantara skuad timnas yaitu Martin Pass, jauhnya perjalanan membuat kedatangan sang keeper sedikit terlambat. Selebihnya, semua sudah mendarat selamat di Bahrain dan juga sudah tampak fit usai rehat sejenak di salah satu hotel mewah di Bahrain. Seperti laga-laga sebelumnya, jika skuad Garuda sudah bersatu maka akan menciptakan suasana keharmonisan layaknya keluarga yang lama terpisah. Seperti terlihat di dalam video, beberapa pemain tengah asyik bermain tenis lapangan sembari pemanasan sebelum latihan dan menikmati cuaca cerah di Bahrain. Selain itu, mereka juga melakoni latihan ringan di gym fasilitas hotel. Semoga para pemain, baik yang sudah bergabung maupun yang masih di perjalanan serta para ofisial yang mendampingi, selalu diberikan kesehatan di Bahrain hingga waktunya mengerahkan kemampuan terbaik untuk timnas Indonesia dalam memboyong poin di kandang lawan saat pulang ke tanah air. Terima kasih telah menonton!